Hai kita bertemu kembali di channelnya Bang membahas tentang literasi digital pastinya kita bahas tentang anak-anak muda pastinya ya anak muda tua sama aja sih hasilnya cuma kita akan membahas disini tentang bagaimana untuk keluar dari comfort zone atau keluar dari zona nyaman ketika kita memang lagi melangkah untuk melewati fase-fase kehidupan ini kita perlu mengetahui bahwasannya kita ini ya kita ini sedang dimana ngapain dan apakah yang kita lakukan ini sudah maksimal ya berhubungan dengan hasil pastinya itu semua nah ketika kita melangkah pasti banyak sekali-kalikul yang hadir ya pengembangan perkembangan inovasi itu pasti juga banyak sekali di kali ini kita akan membahas tentang bagaimana secara keluar dari zona nyaman maksudnya bagaimana nyaman itu kita hidup ini kadang pernah nggak ngerasa kalian tuh begitu-begitu aja stuck di tempat itu stuck di waktu itu pernah nggak sih kalian kayak gitu coba spill di bawah kalau memang kalian merasa tetap stuck di tempat itu dan kemudian kalau ketika memang kalian diminta untuk berkembang dan itu agak susah berarti kalian ini lagi ya berada di zona nyaman karena kenapa kalau manusia sudah masuk ke dalam zona nyaman manusia ini akan lupa untuk berusaha agak susah agak susah untuk mau berkembang dan memaksa diri untuk keluar itu agak susah karena kita sudah terbelenggu dalam zona nyaman manusia itu nggak boleh lama-lama di zona nyaman karena manusia itu harus usaha entah bekerja entah jadi pengusaha entah jadi apa harus usaha intinya untuk menemukan suatu titik dimana kalian itu bisa mendapatkan suatu kesuksesan wajib wajib tahu jadi kita itu memang harus melangkah untuk mendapatkan suatu gencatan suatu lompatan yang sangat-sangat besar penghasilannya sangat besar pasti seperti itu nah bagaimana sih cara keluar dari zona nyaman kita ini udah contoh nih kalian ini udah stuck penghasilan di 15 juta pengen di 15 juta mulu udah udah lah kayak gini aja model-modelnya udah kemudian kebutuhan ini semakin tingkat eh kita nggak bisa untuk memenuhi karena kita mau melangkah itu susah banget ribet banget badan digerakkan itu udah kayak nggak mau aja ya karena kan kita tahu badan kita tahu kalau kita itu aslinya punya gaji 15 juta akhirnya ketika kita mengetahui gaji kita seperti itu ya badan ini akan merespon bahwasanya oke lah nanti aja dulu nanti aja dulu jadi keluar dari zona nyaman itu buat siapapun buat siapapun buat kamu yang lagi sekolah buat kamu yang lagi kuliah boleh ataupun malah yang sedang ngelir ini susah itu sangat boleh keluar dari zona nyaman contoh kayak anak-anak kuliah nih ketika kita minta anak kuliah itu jangan sampai minta duit ke orang tua untuk sanggup bulanan ya gitu itu kan nanti kalau semua media memang melakukan tidak menerima uang dari orang tuanya berikan berarti kan dia kan untuk benar-benar mandiri memaksa untuk mandiri merasa untuk berkembang nah seperti itu nah itu adalah satu hal yang dinamakan keluar dari zona zona nyaman nah kalian kalian jangan terbelumuh di dalamnya kalian wajib minimal nggak bisa ngaji ya coba belajar dipaksa omsetnya kurang paksa keluar the power the power of kepepet katanya Mas Jayasidya Budi tuh harus tuh jangan sampai menunggu jangan sampai menunggu karena itu adalah momen kalau momen kalian udah diambil orang jadi pahami lah bagaimana cara untuk mencari jati jati diri untuk keluar dari zona nyaman tadi karena materi ini akan nyambung mencari jati diri mengenal diri kemudian keluar dari zona zona nyaman karena kalian punya masa depan kalau mau jadi apa masa depan nah itu kan bisa kalian keluar dari apa yang kalian lakukan biasa-biasa kayak gini kemudian mendapatkan suatu pekerjaan atau mendapatkan suatu pelajaran yang sangat besar akhirnya mau berubah pelan-pelan nah itu wajib kayak gitu itu berubah pelan-pelan harus jadi semua yang ada disini harus bener-bener bisa untuk tetap ya untuk tetap keluar kalau di kata-kata pengusaha itu kamu tuh gini-gini gak mau jadi pengusaha kenapa sih karena aku masih kuliah kamu gak bisa gini-gini berarti kalian tuh masih berada di zona nyaman kalian kalian belum mencoba keluar dari zona nyaman kalian lihatlah kalian di belakang sana masih banyak kok masih banyak hal-hal yang bisa kalian pelajari jadi itu semua jadi jangan sampai jangan sampai kita itu memang kehilangan momen anak atau momen kalian karena kalian memang gak mau suka di luar dari zona nyaman ya itu jadi mungkin itu saja dari bang buha sampai ketemu di pertemuan selanjutnya jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe channelnya bang buha sampai ketemu di bang buha yang selanjutnya see you terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih